Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita Pemirsa, pertumbuhan pariwisata di Bali selama ini hanya terfokus di wilayah Bali Selatan Agar pariwisata berkembang secara merata di Bali, pemerintah diharapkan melakukan revisi terhadap perda RT RW Dengan catatan daerah penyangga tetap dijaga keberadaannya Sebagai induk organisasi dunia usaha dan juga pelindung semua asosiasi Sudah sewajarnya Kadin menjadi sangat sentral dan strategis bagi semua komponen Oleh sebab itu untuk mensosialisasikan program kerja Kadin melakukan simakrama ke gedung Pers Bali Ketutnade dan Pasar Yang diterima langsung oleh pimpinan kelompok media Bali Post Satriana Rade Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wira Putra yang didampingi jajaran pengurus Kadin Bali Mengungkapkan di tengah perlambatan ekonomi nasional saat ini Sektor pariwisata masih mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Sehingga ekonomi Bali masih tumbuh 5,1 hingga 5,2 persen Pertumbuhan pariwisata pun tidak dipungkiri lebih banyak berkembang di wilayah Bali Selatan Adanya undang-undang RT RW juga menjadi salah satu faktor sehingga pariwisata di wilayah Bali Timur, Barat, dan Utara tidak berkembang Oleh sebab itu pihaknya berharap pemerintah melakukan revisi undang-undang RT RW Pemerintah harus merevisi kembali undang-undang RT RWnya Tata ruangnya, karena apa? Di barat dan di timur dan utara itu tata ruangnya juga harus mengakomodasi semua kepentingan Banyak tata ruang di barat dan timur dipergunakan untuk tidak mengakomodasi kepentingan pariwisata Padahal di sana masih bisa dibangun Sehingga pada saat mereka mau berinvestasi ternyata tata ruangnya tidak memenuhi Sehingga pertumbuhan pariwisata utama yang kita andalkan di Bali itu berfokus kepada Selatan dan Selatan ini Ini juga menjadi tolak ukur Sehingga perubahan tata ruang di Selatan harusnya bisa dilakukan segera mungkin Dan direvisi Nah kami ingin membuat destinasi wisata baru di barat dan di timur Alit Wiraputra mengatakan pengembangan wilayah Bali Barat, Timur dan Utara tidak dilakukan secara sporadis Melainkan hanya pada lahan tidak produktif menjadi daerah pariwisata baru Sedangkan daerah penyangga yang berdaerah resapan air harus tetap dijaga Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia